Selamat datang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Malam Gemilang Sabah bermula hanya selepas 6 minit perlawanan berlangsung apabila penyerang kebangsaan Dern Lok menanduk masuk hantaran lintang Sadil Ramdhani. Hantaran lintang Sadil sekali lagi membuahkan hasil dan kali ini juga disudarkan dengan tandukan oleh Gabriel Perez untuk menyumbang gol kedua Sabah pada minit ke-36. Sang Padak terus mengukurkan kedudukan hanya selepas 1 minit bersambung babak kedua apabila Deron meledak gol ketiga dan jaringan kedua pribadinya dalam perlawanan itu. Malam menimpa PSM Makassar apabila terpaksa beraksi dengan 10 pemain susulan penjaga gol Reza Arya dilayangkan kad merah pada minit ke-57 kerana menjatuhkan Sadil. Situasi itu membuka peluang buat Sabah menambah jaringan dan usaha mereka berhasil pada minit ke-73 selepas sipakan percuma Stuart Wilkin terkena pemain lawan sebelum menerjak jaring. Pemain gantian Parhan Roslan kemudian melengkapkan kemenang bergaya skuad kendalian Datuk Ong Kim Sui apabila muda menolak masuk hantaran Cipu pada masa kecerdaan. Sabah yang menewaskan wakil Singapura Haugang United 3-1 dalam aksi pertama 21 September lalu memimpin saingan kumpulan H dengan mengumpul 6 mata. Tahniah kita ucapan kepada pasukan Sang Padak. Radu tetap radu. Itu saja yang pasukan. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.